Pemirsa Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 5 kg narkoba jenis sabu dan juga 61 gram ganja. Narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan selama satu bulan terakhir atau perawal tahun 2023 ini. Sebanyak 5 kg narkoba jenis sabu dan 61 gram ganja hasil ungkap kasus ditres narkoba Polda Jambi selama satu bulan dimusnahkan. Pemusnahan dilaksanakan di lobi utama Polda Jambi pada Kamis 26 Januari 2023 pagi. Sebelum dilakukan pemusnahan, bareng bukti dilakukan uji sampel oleh Bidokes Polda Jambi untuk mengecek keasliannya. Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mesin insineraktor milik BNNP Jambi. Adapun dari pemusnahan ini merupakan dari 4 kasus dengan total 10 tersangka. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas telah menyelamatkan sebanyak 26 ribu jiwa dan nilai ekonomi sebarang bukti tersebut ialah 6,5 miliar rupiah. Diteras narkoba Polda Jambi Kombes Poltomas Panji menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama. Sehingga pihaknya juga meminta dukungan kepada masyarakat untuk melaporkan jika melihat adanya tempat peredaran narkoba di daerahnya. Pada kesempatan hari ini saya juga memastikan bahwa dari kelompokan kuban akan tetap melaksanakan peninggapan dan peninggapan bukti terhadap peredaran gelap narkotika. Dan juga akan memastikan barang bukti yang kita cinta itu semua dimusnahkan. Kami berharap tetap kami dipantau, kami diawasi, dan kami diberi secara masukan. Karena penagang kuban narkotika itu adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun kepolisian akan dibidangkan. Dimas, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!